Oke ini video kedua kali ya dari yang sebelumnya saya nanti cek juga apakah suara saya jelas atau tidak ya nanti saya coba edit tapi ngeditnya memang hanya di suara mungkin biar kalian nyaman juga dengernya kalau di ngekat-ngekat sih kayaknya enggak ya jadi kita lanjutkan saya juga belum tahu judulnya apa mungkin saya masukkan ke rahasia silahkan nih jadi intinya sebetulnya tanya-jawab silahkan Nah Bapak kan pernah mengalami masa kecil nih udah lewat nih masa kecil Nah sekarang udah jadi seorang Bapak pasti ada dong pikiran saya nggak mau anak saya blablabla atau apa lain sebagainya nah hal apa yang ingin Bapak Hai tanamkan di anak-anak Bapak yang biasa itu kalau orangtua kuatnya saya nggak pengen dia gini-gini atau ngalamin gini-gini Nah itu apa aja Pak ini pertanyaan sangat sensitif untuk orangtua kalau saya sebenarnya kalau dia kalau beliau-beliau Hai nonton pasti kepikiran Wah ternyata saya salah ya gitu eh ya gimana ya Hai jadikan pertanyaannya Apakah ada hal-hal atau apa aja hal-hal yang yang sebaiknya sebaiknya tidak begini sebaiknya tidak begitu gitu ya malah sebetulnya di benak saya banyak hal yang yang dulu dilakukan orangtua saya tapi sekarang saya nggak mampu lakukan gitu ya contoh paling sederhana misalnya ngajarin ibadah misalnya saya pikir saya sekarang jauh lebih sibuk dalam artian kegiatan saya di luar jauh lebih banyak dibanding orangtua saya dulu sehingga eh Hai saya kadang mikir harusnya saya ada waktu lebih banyak untuk mereka menemani mereka lebih banyak gitu ya tapi saya juga coba otak-otak gitu dan nggak mudah dan belum berhasil lah gitu jadi yaitu itu mungkin hal yang utama yang saya kayak kayak Hai apa ya mungkin nyesel atau bukan ya saya sih terus terang enggak enggak terlalu nyesel banget tapi kayak saya udah berusaha semaksimal saya tapi ya ya beginilah adanya yang mohon dimaafkan atau tolong dibantu gitu saya rasa orangtua saya udah berjuang semaksimal yang mereka bisa lakukan sih apakah ada hal-hal yang saya regret atau sejenis itu sih saya enggak enggak merasa itu sebenarnya jadi ya saya mungkin enggak punya jawaban yang clear ya untuk pertanyaan itu Hai em hasilnya kayak apa Hai saya pun merasa hasilnya sudah seoptimal yang bisa dihasilkan gitu ya belum tentu hasil ini terbaik memang tapi menurut saya sih sudah sudah sangat optimal dengan batasan-batasan yang kami miliki dengan potensi-potensi yang kami miliki gitu nah saya pengen anak saya kayak apa ada beberapa hal yang saya inginkan memang dari anak saya tapi enggak terlalu enggak terlalu banyak itu yang pertama keinginan saya terlalu sebetulnya enggak terlalu banyak dan saya tidak apa ya saya berusaha untuk tidak memaksakan banget keinginan itu ya tentu saya memaksakan tapi saya berusaha untuk tidak memaksakan banget skemanya yang bisa yang biasa saya lakukan adalah ya saya tanya dulu kira-kira kayak apa kemudian setelah itu Hai eh apa ya setelah ditanya juga tentu saya ini dulu saya pilih-pilih dulu baru setelah itu ditanya lagi ke anak-anak ini gitu jadi seringkali mereka memilih sesuatu yang sebetulnya pilihan itu udah saya batasi gitu jadi kalau pun mereka akhirnya memilih pilihan yang mereka pilih itu saya approve gitu karena karena sebetulnya pilihan itu juga sudah kita siapkan kira-kira gitu sih sehingga sama-sama happy ya kan karena kadang saya melihat kadang juga ada kejadian-kejadian tertentu yang anaknya disuruh milih tapi ketika anaknya milih orangtuanya nggak happy ya itu juga bukan hal yang oke kan gitu karena ketika anak memilih pun dia juga sudah berpikir dia juga mungkin penuh ketakutan untuk memilih apakah pilihan ini benar atau salah apalagi kalau anaknya masih kecil kan dan banyak anak yang ya masing-masing punya cara berpikir masing-masing punya pengalaman masing-masing tapi kan bagaimanapun jumlah pengalaman mereka dari sisi waktu ya dari sisi waktu itu kan tentu lebih sedikit dibanding kita gitu sehingga sehingga mereka pun gurih kan kalau misalnya mereka perlu memilih gitu apakah mereka perlu memilih menurut saya mereka perlu memilih karena karena dalam proses banyak hal yang kita nggak bisa handle kita nggak nyampe waktunya ke kemampuannya gitu seringkali juga anak kita di beberapa hal lebih pintar lebih cekatan dibanding kita kan jadi dia dia pun harus bertanggung jawab atas pilihan itu tentang tema ini ada lagi nggak yang mau ditanyakan kalau ada lagi sekalian kalau nggak kita tutup ya kita coba nanti bikin video lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati